Pemirsa pemerintah Kabupaten Temanggung, Jatengah terus mendorong pengembangan vanili dalam program Tani Pekarangan pada Pencanangan Gerakan Mustika Desa 2021. Program ini digagas untuk meningkatkan kemandirian desa, meningkatkan ekonomi rumah tangga, dan juga mewujudkan lingkungan yang asri. Bercocok tanam vanili memiliki prospek yang sangat bagus sebab vanili memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Atas dasar inilah pemerintah Kabupaten Temanggung, Jatengah mendorong masyarakat untuk mengembangkan tanaman vanili di Pekarangan rumah. Keseriusan PMK Temanggung diwujudkan dalam Rencana Gerakan Mustika Desa atau PGMD 2021 yang dilaksanakan di Desa Madureso, Temanggung, Jatengah. Tani Pekarangan di Kabupaten Temanggung, harapannya semakin banyak masyarakat bercocok tanam di tanah Pekarangan, memaksimalkan lahan Pekarangan sesempit-sempitnya dengan tanaman-tanaman yang berkualitas dan menghasilkan, dan nanti akan menampak penghasilan buat keluarga. Harapannya nanti masyarakat Madureso menjadi pelopor di bidang pengembangan vanili di Tani Pekarangan. Terima kasih telah menonton!